Berkaca dari negara lain Kereta cepat alias high speed train menjadi sebuah infrastruktur transportasi yang mampu menunjang mobilitas masyarakat atau turis yang berkunjung Namun, untuk menikmati infrastruktur transportasi secanggih kereta cepat memang diperlukan ongkos yang tidak murah Tiket kereta cepat di berbagai negara di dunia cenderung cukup mahal Lantas bagaimana dengan kereta cepat Jakarta-Bandung? Menurut Direktur Utama PT KCIC Duyana Selamat Riyadi Harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung dibanderol mulai dari Rp250.000 hingga Rp350.000 Tiketnya nanti akan dibagi menjadi 3 kelas Yaitu kelas 2, kelas 1 dan VIP Harga tiket yang paling mahal yaitu kelas VIP Dalam satu rangkaian kereta cepat terdapat 8 gerbong Dalam sekali jalan, tersedia 18 tiket VIP 28 tiket kelas 1 dan 555 tiket kelas 2 Sehingga total ada 601 orang bisa berangkat ke Jakarta atau ke Bandung sekali jalan Waktu tempuhnya diperkirakan 36-45 menit Berikut daftar harga tiket kereta cepat yang ada di negara lain Berikut daftarnya, kereta cepat China mampu menempuh kecepatan hingga 350 km per jam Ada lebih dari 2.800 pasang kereta cepat di China Yang menghubungkan lebih dari 550 kota dan meliputi 33 dari 34 provinsi di negara tersebut Kereta cepat China memiliki jalur terpanjang sedunia Yakni sepanjang lebih dari 37.900 km dan membentang dari Beijing hingga Hong Kong Harga tiket kereta cepat di China lebih mahal daripada harga tiket kereta biasa Namun, harga tersebut jauh lebih murah ketimbang harga tiket pesawat Sebagai perbandingan, kereta biasa alias non-bullet trains dengan rute Beijing-Shanghai Memiliki tiket dengan harga 500 yuan atau sekitar 1,1 juta rupiah Sedangkan harga tiket kereta cepat untuk kelas kedua dengan rute yang sama hanya 550 yuan atau 1,2 juta rupiah Adapun harga tiket pesawat kelas ekonomi dari Beijing ke Shanghai bisa lebih dari 1.000 yuan atau 2,2 juta rupiah ke atas Kereta cepat di Spanyol bernama Alta Velocidad Espa Nola, AVE, yang dioperasikan oleh BUMN keretanya Spanyol Yakni Renve, AVE memiliki kecepatan hingga 310 km per jam AVE beroperasi bukan hanya dalam kota Spanyol Melainkan juga antar negara yang menghubungkan Spanyol dan Perancis Di dalam kota Spanyol, AVE memiliki rute-rute yang menghubungkan Madrid dengan Barcelona Sevilla, León, Alicante, Malaga dan Valencia Harga tiket yang dipatok untuk kereta cepat AVE pun bervariasi tergantung rute dan status penumpang Berdasarkan ACP Rail Internasional Tiket kereta cepat AVE dengan rute Madrid-Barcelona dibanderol dengan harga 111 euro atau 1,8 juta rupiah untuk penduduk lokal Dan 154 euro atau setara 2,5 juta rupiah untuk turis asing Kereta cepat di Jepang atau biasa disebut Shinkansen mungkin yang paling terkenal di antara kereta cepat lainnya di dunia Shinkansen atau kereta peluru adalah pelopor kereta cepat asal Jepang yang digunakan untuk perjalanan jauh dari kota satu ke kota lain di Jepang Kecepatan Shinkansen mencapai 320 km per jam sehingga memungkinkan siapa saja untuk mencapai suatu kota di Jepang dengan waktu yang singkat Jika Anda memiliki kesempatan berkunjung ke Jepang Anda bisa menggunakan Japan Rail Pass untuk bisa merasakan bepergian menggunakan Shinkansen Japan Rail Pass merupakan tiket terusan yang bisa membuat siapapun bepergian menggunakan kereta Termasuk Shinkansen Harga Japan Rail Pass untuk masa 7 hari dibanderol sebesar 29.110 yen atau setara dengan 3,6 juta rupiah Harga ini dapat dikatakan lebih murah dibandingkan jika harus membeli tiket satu arah Shinkansen yang mencapai 14.450 yen atau 1,7 juta rupiah untuk rute Tokyo-Osaka Kereta cepat di Korea Selatan dikenal sebagai KTX Bullet Trains dan memiliki kecepatan 305 km per jam KTX Trains dioperasikan langsung oleh BUMN keretanya Korea Selatan Korail Rute populer yang paling sering digunakan masyarakat Korsel dan para turis adalah Seoul Busan Namun, pada dasarnya kereta cepat beroperasi pada 5 jalur yakni Gyeongbu, Honnam, Gyeongjan, Jeola dan Gangnam Harga tiket yang dibanderol untuk kereta cepat KTX dengan rute Seoul Busan adalah 80,5 won atau setara dengan 976 ribu rupiah untuk 1 kali perjalanan Taiwan memiliki kereta cepat yang diberi nama Taiwan High Speed Rail atau THSR Dengan THSR, masyarakat dan turis di Taiwan bisa berkunjung dari Taipei hingga Kaohsiung hanya dalam sehari THSR dapat melaju dengan kecepatan hingga 300 km per jam Ada pun harga tiket yang dibanderol untuk kereta cepat Taiwan atau THRS mulai dari 40 dolar Taiwan atau setara dengan 20 ribu rupiah Hingga 2.500 dolar Taiwan atau setara dengan 1,2 juta rupiah tergantung rute mana yang dipilih dan tipe tiketnya Untuk harga 40 dolar Taiwan berlaku dari stasiun Taipei ke stasiun Nangang Sedangkan harga paling mahal 2.500 dolar Taiwan berlaku untuk keberangkatan dari stasiun Nangang hingga stasiun Zhuoing Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!